Terus kok kayak, ini gue hampir beneran gak sih? Terjadi yang namanya polimorfisme yang akan membuat asam folat ini tidak bisa diserap dalam tubuh Tapi sebenarnya ada nih, metafolin yang udah dipecahin, jadi udah tinggal diserap aja sama tubuh Hai semua, thank you udah ngeklik video ini Jangan lupa subscribe dulu channel Youtubenya dan enjoy the video Hai semuanya, balik lagi di Gerita Buka Praktek Wah ini kali ini aku kedatengan dokter beneran ya Jadi praktek beneran kita nih Jadi praktek beneran nih Ini aku banyak mau nanya Karena kemarin aku sempat banget waktu lagi promil Itu aku ngepost di Instagram Terus ada dokter kandungan yang nge-stitch nih Akhirnya kita belajar bareng tentang vitamin-vitamin yang boleh dikonsumsi untuk program hamil Ini, yang nonton ini tuh banyak ibu-ibu dok Oh banyak ibu-ibu Terus aku juga kemarin-kemarin banyak narasumber-narasumber yang ibu-ibu hebat Jadi aku udah banyak belajar Dan hari ini pasti banyak juga di luar sana Mungkin yang baru menikah atau apa yang pengen punya anak Jadi kita harus belajar Karena kan teknologi juga semakin maju ya Kita harusnya juga bisa lebih terbuka lagi tentang informasi-informasi supaya nanti anak kita atau mungkin kehamilan kita itu berjalan dengan baik Amin Amin Jadi dengan itu kemarin aku tergerak lah untuk stage dari video itu Karena memang konsep dari nutrisi pada kehamilan itu sangat penting Sekarang kan konsepnya udah seribu hari pertama kehidupan ya Gimana tuh seribu hari pertama kehidupan Jadi seribu hari pertama kehidupan Kalau dulu kan kita sebutnya kadang golden parrot itu 5 tahun atau berapa tahun setelah lahir gitu Tapi ternyata penelitian terkini seribu hari pertama kehidupan itu dimulai dari sejak pembuahan Nah jadi kita mulai dari seribu harinya itu 9 bulan di masa kandungan 6 bulan di masa menyusui eksklusif Kemudian sampai 2 tahun dengan ASI dan pendampingan MPAC Nah maka memang konsepnya sekarang itu hamil itu harus plan pregnancy Jadi kita harus siapin nih Jadi gak cuman nanti menghasilkan bayi Udah lah bayi gue nangis, oewe sehat Gak juga cuman gitu Tapi gimana nih bayi kita bisa jadi pemimpin negara Bisa pinter gitu kan Bisa sekolah dapet beasiswa di mana mana Atau ya gitu lah Intinya kita konsepnya adalah bayi kita ini nantinya generasi penerus bangsa yang terbaik Wih keren Dokter ini udah berapa tahun jadi dokter Objin? Jadi Objin saya lulus dari 2017 Gritta 2017 Sampai sekarang Sampai sekarang Kenapa mau milih Objin ini aku penasaran sih? Panggilan hati kayaknya ya Jadi kayak aku seneng banget Aku ngerasa jadi Objin itu kayak bagian dari hobi aku gitu ya Oh gimana? Soalnya banyak momennya itu momen-momen kebahagiaan ya Kalaupun bukan bahagia tapi momen penuh harapan Jadi aku tuh merasakan dengan menjadi Objin tuh Ayo dong kalo yang udah ada nih gitu Ayo kita bikin ini supaya menjadi lebih Ber... apa ya Lebih... lebih... efeknya lebih baik Hasilnya lebih baik Seperti itu Kalo yang pada dapet cobaan Misalnya kan ada tuh ya yang kayak menikah sekian lama Belom dikaruniai Ada juga yang eh hamil keguguran Ada yang bahkan hamilnya berkali-kali Tapi terus gak jadi-jadi Kayak gitu-gitu Itu yang kadang momen penuh harap gitu Jadi intinya sih kita karena disitu berbicara tentang harapan itu Itulah aku pengen ngambil Objin Dokter Nisafatonin ini kalo aku liat sering banget ada di FVP TikTok, FVP Instagram Ini salah satu dokter yang mungkin banyak membagikan pesan-pesan yang positif tentang kehamilan ya kan? Amin Namanya Nisapedia ya doknya? Oh iya betul Yee Grito Aku jadi terhadap Aku nontonin loh semuanya Oh iya amin thank you thank you Lu semuanya sih karena banyak banget ya informasinya ya Semoga bermanfaat deh Amin amin pasti bermanfaat dok Apalagi kan sekarang FVP tuh udah Sekali aku cari yang hamil itu kan keluar yang hamil semua ya Itu bener-bener bermanfaat sih Apa yang boleh dan gak boleh Betul Nah tapi aku penasaran juga sih ini kan banyak Mungkin temen-temen wanita-wanita muda yang pengen punya anak gitu kan ya Nah apa sih yang harus di planning nih dan Mungkin kalo aku boleh tahu Dokter kan banyak sekali tuh pasien-pasien yang mungkin mau punya anak dan segala macem Ada gak sih mungkin gaya hidup kita tuh yang berbeda sama dulu Oke Ya kalo yang gaya hidup berbeda tentu berbeda ya Zaman dulu kita mungkin kalo kita bicara orang tua kita dengan kemana-mana berjalan kaki Kualitas udara tentu lebih segar gitu kan Terus kayak mungkin jarang ya Ya paparan dari oksidatif stress, polusi udara, terus pengawet, bahan pewarna dan yang lain sebagainya Tentu kita gak bisa compare lagi Tapi kita hidup di masa sekarang Jadi kita harus juga bersikap dengan ini semuanya juga harus lebih optimis Nah kalo kita bicara persiapan sebenernya ada tiga nih Jadi dari fisik, kemudian dari mental atau psikisnya dan financial Nah tentunya kalo dari fisik kita memang saran aku ya pada ibu-ibu yang sedang program hamil Untuk memang premarital screening dulu Karena kita biar lebih menelah nih riwayat penyakit dahulunya seperti apa Ada gak nih chance untuk penyakit keturunan gitu Kemudian ada gak sih kadang ada orang yang gak notice ternyata dia ada diabetes militus gitu Ternyata ada hypertension atau apapun itu bisa ditelah juga Kemudian gimana riwayat vaksinasinya Dulu pernah imunisasi dan gimana lengkap atau tidak Kemudian ya simply kayak cek hematologi supaya gak ada anemia Atau ada infeksi tertentu yang tidak diketahui gitu Itu sih paling jadi itu dari fisiknya Lalu itu dicek sebelum menikah atau Iya sebelum menikah Kayak infeksi gitu karena beberapa kayak torch infection pernah denger gak? Tutsu, rubella, CMP Beberapa kelainan yang disebabkan karena infeksi beberapa uncorrectable Jadi tidak bisa terkoreksi gitu kan Jadi kalau misalkan contoh nih ya Semoga sih enggak semoga semua yang hamil sehat gitu Babynya Greta juga sehat Nah tapi intinya kalau misalkan kayak kelainan jantung Beberapa kan bisa terkoreksi gitu Terkoreksi maksudnya gimana? Bisa dioperasi nanti pas ke persalinan Terus dilakukan tindakan misalnya seperti itu Tapi ada juga yang tidak bisa terkoreksi gitu Misalnya penglihatan, pendengaran gitu Atau dari segi kelainan organ lain yang mungkin tidak bisa terkoreksi Itu yang jadinya kan sedih ya gitu Karena kan kita pengen punya penerus yang tadi Again 1000 HPK konsepnya harus berkualitas Jadi bukan kuantitas lagi gitu Kemudian kalau dari psikis Ternyata bisa loh berhubungan kalau ibu yang stress gitu Paparan dari stressnya tinggi Ternyata akan bisa melahirkan bayi-bayi yang mood disorder juga Bakalan tidak setangguh itu terhadap tantangan gitu Jadi bisa 2,5 kali lipat dia akan mood disorder gitu kan Jadinya tentu bisa lebih gampang tantrum dan lain-lain sebagainya Dan financial tentunya Karena untuk punya hamil dan berjarak Sampai nanti konsepnya mau sekolah gimana dimana Itu kayaknya bagusnya diobrolin dari sejak punya rencana punya anak Mahal kayaknya ya Tapi rejeki anak tuh pasti sendiri kok Grita Bener Akan mengalir deras Bener Tapi lebih baik disiapin Di planning Karena kan kita pengen punya anaknya yang gak Maksudnya dia gak usah ikut susah lah ya Kalau bisa ya Bener Jadi harus disiapin Itu mahal loh Udah mulai berasal cek ya Semua Semua kan Kalau mau yang terbaik kan All out itu kan Waduh Sama Nanti TK udah berapa Betul Aku kalau liatin temen-temen aku yang udah pada anaknya SD Sebulannya berapa? Ininya Sekolahnya Iya Iya kan? Iya betul Dan apalagi sekarang kalau persiapan kita memang konsepnya kan nutrisi ya Iya Jadi sampai-sampai ada jurnal yang bilang Kalau ada kelainan pada kehamilan atau persalinan Think nutrition first Pastiin deh nutrisinya tuh bagus gak sih gitu Adakah defisiensi dia sebelum hamil? Persiapannya gimana? Dia minum suplementasi? Bener Kayak gitu-gitu Aku sempet denger juga di Nisapedia ya Vitamin sama makanan juga harus seimbang juga ya Iya betul Dan itu masuk dalam persiapan menuju kehamilan Betul Jadi kita juga perhatiin makronutrien dan mikronutrien Makronutrien dan mikronutrien Betul Jadi kalau makronutrien itu kan dibutuhkannya dalam jumlah banyak Dan itu kayaknya memang terukur Download sekarang banyak aplikasi ya Kalori counter Kita bisa ngeliat Oh makan tempe bisa masukin Makan nasi berapa gram kira-kira Itu kita bisa put di situ Kita bisa tahu berapa kalori kita makan Jadi biasanya protein, karbohidrat, dan lemak isinya Nah ya kalau karbohidrat kita bisa dapat dari nasi, dari roti, dari jagung, dari gula Kayak gitu-gitu juga ya Terus kalau protein Protein itu ada hewani, ada nabati Kalau hewani ya bisa dari sapi, kambing, ayam Kemudian kalau dari nabati bisa kayak tahu, tempe, kedelai, dan yang lain sebetulnya Kalau sayur dong? Sayur itu masuknya ke mineral Oh Gitu Nah itu yang makronutrien tadi ya Protein, karbohidrat, dan lemak 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 itu bisa dari minyak, dari butter, kayak gitu-gitu Nah kalau kita bicara mikronutrien Mikronutrien itu kebutuhannya itu cuma kecil Tapi esensial Gitu Jadi esensial itu penting banget Jadi walaupun dia butuhnya itu cuma Bukan lagi berapa gram Tapi mikro gram Gitu Jadi memang kalau misalkan dia sampai gak tercukupi bisa fatal Contoh nih zat besi misalnya ya Zat besi itu kalau misalkan kita kurang konsumsinya Bisa ke anemia defisiensi besi Ternyata ke motorik, sensorik Kemampuan bayi ini nantinya bekerja, berolahraga Kognitif intelijensia, bisa mengurangi ke low IQ Terus kemampuan verbal Verbal tuh gak cuman kita ngomong nih sama anak kita, anak kita paham Anak kita ngomong, kita paham Gak cuman itu Tapi dia nanti diplomasi, dia negosiasi, dia lobbying Dia belajar bahasa asing Exactly Terus kemampuan numerik, hitungan matematika, logika Nah kalau gini gitu, maka kalau kayak gitu gini Kemudian sampai Sampai bahkan mood and behavioral Ternyata kalau anemia defisiensi besi ini Bisa sampai ke Ini apa namanya Bisa ADHD, autism, schizofren, mood disorder Itu cuman zat besi doang Itu dari zat besi dok Itu cuman zat besi doang Salah satu dari mikronutrien Mikronutrien ada banyak banget gitu Asam folat salah satunya Nah Jadi asam folat itu juga salah satu mikronutrien Sebenarnya kebutuhannya gak banyak juga kan Ini cuman 400 mikrogram Kalau kita pada program hamil Kemudian kalau kita hamil Antara 400 sampai 600 Kecuali hamilnya ada resiko sebelumnya Maka biasanya ditingkatin sama dokternya Di masa menyusui jangan salah Kita juga tetap butuh juga Dari asam folat kurang lebih 600 mikro Tetap minum nanti Ya gitu Jadi nanti hamil dan menyusui itu erat kaitannya Karena prosesnya tetap kita akan butuh juga suplementasi kesana ya Gitu Tadi ada asam folat Terus kemudian ada zat besi Wah kan zat besi penting banget ya Betul Ini saya harus cek dulu gak nih zat besinya Kalau misalkan biasanya kan ada lab trimester pertama gak tuh kemarin Ada Tapi kayaknya zat besinya Jadi kalau di labnya veritin Kalau dia lebih dari 30 gak apa-apa Coba nanti saya cek ya Sama HB nya nanti Kalau misalkan HB nya kan bagus tuh 11 ya Trimester 1 11 Trimester 2 10,5 gram per desiliter Trimester 3 11 lagi Nah jadi HB juga harus diperhatiin Veritin juga gimana Itulah pentingnya kita untuk meriksa laboratorium juga Nah mikronutnya juga gak sendiri Cuma zat besi sama asam folat loh Vitamin D juga termasuk Iya betul Vitamin D Ada kalsium Terus ada selenium Ada tembaga Ada besi Tadi ya ada biotin Terus ada kolin Ada kalsium Kayak kalsium juga menarik banget Bahkan kalsium tekan kebutuhannya 1500 sampai 2000 Ternyata Kalsium tuh gak melulucu soal cuman tulang dan gigi Untuk menghindarkan resiko preeklamsi pada ibunya Pernah denger gak preeklamsi ya? Pernah tapi gak tau terau dalam Nah itu adalah kondisi tekanan darah tinggi Pada ibu hamil sebelumnya Pada saat sebelum hamil Dia gak ada riwayat hipertensi Kemudian saat dia hamil juga normal Trimester 1, trimester 2 normal Tiba-tiba trimester 3 Wah tinggi Itu kenapa dong? Nah kalau misalkan ini banyak ya Tadi oxidative stress ya Kayak polutan Itu bisa leads ke banyak hal Gitu Nah kalsium ini juga harus dicukupin Kalau kurang Dia bisa berefek pada komplikasi kan Makanya ada efek proteksi dari mikronutrian Maka walaupun kebutuhannya itu sangat kecil Tapi gak boleh disepelein Kalau bisa kita cukupin dong Gitu Ya semoga cukup ya Amin Amin Emangnya harus semangat Amin Amin itu kayak bener-bener harus Aaaaah harus punya power nih Gitu harus semangat Saya pokoknya happy terus nih Betul exactly Ya puji Tuhan juga kan Ya Ya Gak mual Gak muntah Wah Ada beberapa kali Cuman gak terlalu meters lah Iya Makan juga Semua bisa Semua bisa Enak lah itu Jadi kayaknya terhindar nih Kalau grita dari yang kayak stress-stress Amin Amin Oh kalau stress-stress Hilang Nah iya lah Terhindar terhindar Oh bagus bagus Karena saya gak hamil juga stressnya less banget Oh iya Kadang orang suka bingung ini gak ada stress-stressnya kan Enak ya Oke gitu Oke Tapi kan ini tadi kita baru bicara soal kehamilan Bagaimana menjaga Anak ya Yang ada di kandungan gitu Tapi kalau misalkan Teman-teman yang lagi promil gitu Yang lagi promil hamil yang belum hamil gitu Itu juga penting juga kah Sedat besi, asam folat Ya kalau pada program hamil tentu Biasanya asam folat dan vitamin D3 Ya itu yang sangat penting Tapi asam folat sendiri itu Menambah keberhasilan promil loh Jadi dari 69,3% ya Bisa sampai 70 sekian persen keberhasilannya Jadi yang promil nih Minumnya cuma nutrisi esensial beberapa Sama promil tapi suplementasinya lengkap Itu bisa menaikkan keberhasilan dari program hamilnya Asik kan? Oh jadi tetap beda lah ya Betul Jadi beda Jadi ada outcome disitu Kita juga namanya juga Lagi orang lagi berharap Jadi maka kita Harus memperhatikan juga Sampai sekecil itu Mikronutrinnya cukup gak ya gitu Lagi-lagi think nutrition first tadi ya Iya kan kalau gak salah asam folat juga Aku gak tau sih ya cuman Ini dari teman-teman aku Tiga bulan sebelum promil juga Betul Katanya udah Udah boleh diminum atau harus diminum? Harus diminum justru Jadi memang tiga bulan itu untuk masa prenatal ya Untuk persiapan Kenapa nih? Sekarang aku tanya deh Gritta notis hamil itu kapan? Notis hamil itu Waktu aku ke dokter Jadi ke dokter itu kan mau Gimana sih caranya buat hamil gitu kan Ternyata puji Tuhan Lalu itu dokternya bilang Oh coba ini kalau pas di USG Pas vaginal gitu Coba deh nanti pas telat Sehari aja coba cek Exactly Berarti telat mens Telat mens Terus test part Baru terus abis itu konfirmasi Nah biasanya kalau udah telat mens Itu berarti dia udah 4 minggu 5 minggu Which is asam folat Ternyata dibutuhkan oleh tubuh itu Mulai dari minggu ke 2 ke 3 setelah pembuahan Bayangin Jadi udah jadi zigot Udah jadi embryo Dia udah dibutuhin Dan ternyata itu pembentukan otak Pembentukan organ-organ yang bener-bener Untuk dibutuhin untuk seumur hidupnya dia Gitu kan Oh bener Jadi itulah kenapa mesti di prepare Karena kita notice Kalau kita baru minum setelah kita ketahuan hamil Udah telat dong Telat ya Makanya jadi sejak masa program hamil Kita harus siapin itu dengan baik Waktu itu aku minumnya seribu loh Gak apa-apa Karena kebutuhan itu belum tentu terserap Apalagi di Indonesia ini Ada lebih dari sekitar-sekitar 50% ya Ini yang sangat menarik Terjadi yang namanya polimorfisme Jadi itu ada kayak varian dari genetik tertentu Jadi Kayak asam folat itu kan Untuk diserap Dia harus dipecah dulu nih Ya Jadi dengan dihidrofolat Kemudian jadi tetrahidrofolat Kemudian jadi 5-10 metil tetrahidrofolat Kemudian dia baru diserap dalam bentuk metilfolat Nah dengan pemecahan-pemecahan itu ternyata ada beberapa wanita Terutama di Indonesia 50% Kebayang gak? Half Itu dia punya varian genetik MTHSF itu Yang akan membuat asam folat ini tidak bisa diserap dalam tubuh Udah minum Makanya kita kadang Pernah notice gak sih? Atau mungkin ya kayak tetangga Atau mungkin saudara gerita Atau pernah denger berita Kayaknya udah minum vitamin deh Tapi kok bayinya kenapa-napa? Pernah denger gak? Oh iya dong Nah Jadi kalau misalkan kita ada case seperti itu Mungkin dia termasuk yang dalam polimorfisme ini Dengan varian genetik ini Oh Jadi asam folatnya udah dikonsumsi Tapi tidak teraktifasi Terus ceknya gimana dok? Ya kalau kita ngeceknya Memang kita gak bisa ya Dia dalam darah atau gimana Tapi dan sekarang gak lazim gitu kita periksa Tapi kan karena asam folat itu kebutuhan Ya kita berarti harus pintar-pintar meneliti Apa yang kita konsumsi Bahwa asam folat ini kan Kalau dulu kita sering asam folat Tapi sebenarnya ada nih metafolin Jadi ini dalam bentuk metil folat tadi Yang udah dipecahin Jadi udah tinggal diserap aja sama tubuh Dan tubuh itu langsung nerima Semuanya oke Karena polimorfisme bawaan yang sampai dia ini gak keserap itu Ternyata dia bertanggung jawab pada 19% kasus NTD Neural tube defect Oh ini juga kemarin Iya Kemarin pas aku ngepost Itu banyak banget yang komen tentang metafolin Ah iya betul Dan metafolin ini belum banyak yang tahu Betul Again kalau Gretel rajin baca Dari banyak sources on information Tapi sayangnya belum banyak juga Dan bahkan Belum banyak brand yang Kita gak sebut ya Tapi maksudnya Belum banyak nih Yang memang sajiannya dalam bentuk metafolin Betul Orang-orang taunya kan semua asam folat Iya Betul Berarti itu lebih cepat ya dok ya Iya lebih cepat Misalkan penyerapannya mungkin Kalau yang itu sehari ini Lebih cepat sehari gitu Iya Jadi gak cuman lebih cepat dalam arti kata itu Langsung Dapat diserap juga Karena kalau yang namanya polimorfisme itu kan Karena ada varian genetik tadi yang gak bisa menyerap Jadinya Ya udah sia-sia mau minum asam folat seberapa banyak Ternyata dia tidak terserap dengan baik Kayak gitu Sayang kan Sayang sayang Ini juga informasi yang bagus ya Selama ini kita tahunya kan Asam folat itu sangat Wah dimana-mana orang tuh asam folat Tapi ada di si metafolin ini Betul Yang sebenarnya Mungkin lebih bagus dari asam folat Karena lebih bisa diserap oleh tubuh Jelas dia lebih bagus Lebih bisa diserap Terus bisa juga menghindarkan tadi Resiko Oh iya Jadi banyak lain Yang mikronutrien itu juga Si metafolin ini Termasuk dalam si mikro itu Betul Betul dong Termasuk dari yang asam folat tadi sih Termasuk dari metafolin Tapi kan banyak nih dok Mungkin anak-anak muda Atau mungkin yang sedang program hamil gitu Ada gak sih dampak negatif Kalau kita kekurangan mikronutrien Oh iya tentu ada juga ya Jadi kalau kita kekurangan mikronutrien Yang kayak tadi kan Kita yang zat besi Tadi kita udah kupas Terus kalsium juga gitu Ada resiko stunting gitu ya Jadi banyak pendek Atau misalnya dari vitamin D Itu juga untuk daya tahan tubuh Dan untuk membantu penyerapan kalsium itu sendiri Tapi kalau misalkan asam folat Sampai dia defisiensi Itu tuh bisa spina bifida Bisa neural tube defect Ya kan Terus dia juga kalau kurang DHA Kecerdasan dia Kognitif dia juga berkurang Dari potensi genetik Jadi memang kita tuh Bukan mikirnya tuh Habis lahir Semua orang kayak Banyaknya ya Kebanyakan tuh kayak Udah deh nanti lahir Dicariin sekolah bagus Dibeliin vitamin yang mahal Dibeliin mainan ini itu Untuk stimulasi No Ayo kita harus put Apa namanya Put it Udah lebih awal lagi gitu Kita harus mastiin bahwa Oh dari prenatalnya Oke Pondasinya tuh udah siap dulu Dari si mikronutrien ini Gitu Kita lelat Kalau baru mikirnya udah lahir Wah Ya berarti Sebagai ibu yang baik Yang mempersiapkan anaknya Untuk memimpin negara Dan menerus bangsa Ada baiknya Kita dari Hamil udah dipersiapkan dengan baik ya dok ya Iya betul Dari mikronutriennya Makronutriennya juga Iya Pokoknya Karena kita pengen Punya anak yang The best of the best Betul sekali Kelagian kan sekarang juga Udah banyak informasi Informasi bisa kita belajar juga kan Iya Kalau mungkin kan Kalau dulu Kekurangan informasi Susah didapat informasi Kalau sekarang gampang Banyak juga yang Di tiktok atau instagram Cerita banyak juga Bisa jadi pelajaran juga Betul Betul Dan ini tuh jangka panjang Exactly Jangka panjang Jadi bukan cuma Mungkin seribu hari Tapi Sampai Nanti Contoh seperti otak Kepakannya seumur hidup Betul Tapi memang di masa golden period Itu masa periode emas perkembangan Itu kan kita mengenalkan bahasa Makanya sekarang anak-anak kayak Banyak banget kan di tiktok FVP gue juga banyak banget tuh Kayak Ya pintar banget nih Usiasi gini udah gini Nah itu kita mesti flashback lagi Dulu persiapan dia hamil gimana ya gitu Makan apa ya mamanya ya Makro mikronuternya gimana ya Suplementasi dia gimana Itu kayak kita mesti ini juga sih Jadi pasti gak akan yang semuanya itu tiba-tiba Memang congenital iya Tapi tidak hanya congenital Kita bener-bener harus mengupayakan Oke Gitu Oke ini biar ngarancu ya Ini kan asem folat sama metafolin Mungkin hal yang sama cuma lebih bagus metafolin Iya Nah Kalau diminumnya itu berbarengan atau enggak dok? Atau kalau udah asem folat ya asem folat Kalau udah metafolin ya metafolin Oh kalau udah minum metafolin Karena itu asem folat yang lebih cepat diserap ya udah Gak perlu lagi ya Gak perlu juga asem folat yang biasa Jadi gak perlu double-double lah ya Iya Udah dapet yang bagus ya udah gak usah yang biasa Oke ini kan kalau berkembangnya zaman tadi balik lagi Sosial media udah heboh banget Kita udah bisa menyerap informasi dari sosial media Tapi Aku gak tau nih kan kemarin waktu aku pertama hamil Aku lihat-lihat FVIP segala macem Yang tidak boleh adalah ini Jadi aku kalau mau ngapa-ngapain aku cek google dulu Ibu hamil boleh gak minum kopi? Mau makan apa? Ibu hamil boleh ini enggak? Mau minum obat? Ibu hamil boleh ini enggak? Yang paling sedih itu Ibu hamil boleh pijat enggak? Katanya kan gak boleh juga Padahal gak apa-apa tuh gitu Padahal tapi kan aku tuh belum ke dokter kan Jadi aku kayak Overthinking banget dong ya semuanya Iya overthinking banget Karena terus udah gitu Aku nih puji Tuhan kan waktu awal hamil tuh gak ada kayak Tanda pakai gimana-gimana gitu Enggak mua enggak apa Terus aku kayak Ini gue hamil beneran enggak sih? Tapi itu menarik ya Karena beberapa orang kan ada yang kayak mua muntah Berarti tandanya hormonnya bekerja Kalau grita bukan berarti hormonnya gak bekerja Tapi berarti adaptasi hormonal grita tuh bagus Iya makanya aku kan jadi hamil tuh enggak Terus waktu itu kan awal-awal pas terespek nih dok Aku tuh kayak oh iya hamil Terus aku kasih tau beberapa orang doang kan Terus karena banyak informasi-informasi di media sosial nih Tentang hamil kosong lah apa segala macem Aku langsung stop dok Tak takutan dok Tak kuat ya ampun Sampai nanti ada detak jantungnya Barulah aku kasih tau orang-orang gitu Ya 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 itu kan tapi banyak sekali mitos-mitos yang ada di ini Tapi dokter nih ada gak sih mitos-mitos yang Sebenernya salah nih tapi orang-orang tuh percaya banget nih sama mitos ini nih Oh ada banyak sih grita ya Yang pertama misalnya kayak tadi pijit deh gitu Pijit katanya gak boleh Sebenernya pijit itu aman-aman aja Selama pijit itu gak yang menyakitkan Kan ada tuh yang pijit kayak wah teriak kayak gimana heboh gak Tapi kalo misalkan pijit itu cuma di area seperti pundak, tangan, punggung pun Beberapa masih aman, kaki gak apa-apa kok Dan pijit itu di beberapa orang bisa meredakan stres Terus pas mau otot juga tegang gitu ya Nah yang penting gak boleh area perut Karena kalo area perut itu bisa ya Karena kita perut itu gak terlindung tulang ya Jadi itu bisa langsung ke bibinya Bisa nanti kalo ke placenta eh takutnya terjadi solution placenta Atau dia ini pelepasan placenta dari tempat dia menempel Terus misalnya ketubannya terus jadi dia karena tekanan jadi pecah ketubannya sebelumnya Jadi nanti menginduce persalinan prematur itu yang kita takutkan Jadi sebenernya pijit boleh Kayak minum kopi ya ampun Gue juga kalo gak ngopi gak nyala gitu kan Jadi sebaiknya sih kalo misalkan kita selama tau ya maksimum dosnya Jadi kalo kayak kopi gitu Kafein tuh sampai 250 mg perhari masih aman Jadi 1 cup a day let's say gitu Kan gak minum yang kayak espresso dable shot yang gimana gitu kan Gak strong banget ya masih aman berarti Terus kayak misalnya nih ada beberapa yang kayak Gak boleh ini gak boleh itu Saran aku sih daripada overthinking kemudian ke dokter google Mendingan di list aja pertanyaannya Dokter sih aku rasa ya kayak aku sih seneng banget ya Pasienku yang begitu perhatian sama kehamilannya Dia sampai mungkin dia dari tanya dia di list gitu Jadi terformat waktu udah selesai pemeriksaan Aku jelasin pemeriksaan Dia masih ada pertanyaan aku dengan senang hati justru Karena prinsipnya adalah pulang dari aku harus happy gitu Dan harus tenang mendapatkan penjelasan yang memang proper Jadi kadang itu kita juga terbantu dengan pertanyaan pasien Jadi gak apa-apa di list aja Karena kadang-kadang kalau misalkan informasi harusnya dia dapat 100% Baru dapat 70-80 dengan pertanyaan itu mungkin bisa 100% Jadi dengan kita pasien bertanya daripada dia khawatir terlalu berlebih Jadi banyak aja Iya aku juga sih ada pertanyaannya Tapi kan ketemu dokternya sebulan sekali ya Oh! Pelan-pelan Oke Gini tuh udah follow aku di tikku Udah Oke Oke dok, tapi ini kan aku baru semester 1 ya Ini mungkin pembelajaran juga misalkan Kapan sih? Dan itu terjadi sama aku waktu awal-awal kehamilan gitu Waktu test pack kapan ya harus ke dokter Oh! Ini udah berapa minggu sih aku gitu Oke Nah itu tuh yang no clue gitu Banyaknya gimana dok? Iya Jadi kalau memang test packnya udah positif Berarti kan kadar HCG udah ke track nih Iya Udah ada nih Berarti udah ada kehamilan Maka ceknya harus segera Oh segera? Iya Harus segera Yang perlu dipastikan Itu kalau misalkan dia memang test pack positif Kita harapkan udah bisa ngeliat kantong kehamilan Nah Kantong kehamilan itu Gritte Ada yang normal Berarti dia intrauterine Di dalam kandungan Maka gak nyasar dia Tapi ada juga namanya ectopic pregnancy Pernah denger gak? Itu di luar kandungan Jadi dia kehamilan ectopic Ya Di luar kandungan Bisa di tuba falopi Bisa dia di ovarium Bisa di abdominal Bisa di cistern scar yang dulu gitu ya Tapi 90% terjadi di tuba falopi Di tempat saluran Pertemuan dari sperma dan sel telur Oh jadi langsung berbuah disitu ya Iya Kalau kita gak ketahuan dari awal Bahwa ini hamil intrauterine atau extrauterine Ibunya bisa resiko perderaan Dan bayinya pun juga gak bisa dipertahankan Gitu Jadi memang kita pertama kali memang belum tentu Bisa melihat bayi denyut jantung Karena ada milestone nya juga Mungkin di 4 minggu baru keliatan penebalan dari dinding rahim Kemudian keliatan kantong di 5 minggu 6 minggu udah keliatan janinnya 7 minggu keliatan detak jantungnya Gitu Nanti di 8 minggu kita udah mulai ngeliat Oh ada jantung ada lambung keliatan Terus nanti kita mulai di 11 minggu Kita lihat yang local translusensi Daerah transparan di belakang leher Kita screening kita lihat nasal bone Untuk yang down syndrome Terus kita juga akan ada pemeriksaan laboratorium gitu Jadi dokter tuh sebenernya kayak udah punya jadwal Oh ini periksa apa Ini periksa apa Kita perlu notice apa Ada awareness terhadap apa Dan pemeriksaan kehamilan tuh gak cuman dari USG Tapi sebenernya dokter tuh kan Biasanya kan ada wawancara Terus dulu tuh dulu nih Apa nih keluhannya Terus ada gak yang alarming gitu kan Atau misalnya cuman sekedar Aduh sakit nih punggung pinggang sakit gitu ya Mungkin di sebagian orang oh wajar nih Karena kan kalau posisi hamil Karena kita hamil itu support baby Plasenta dan ketuban Makin besar makin gede makin hiperlordosis Kadang-kadang itu bisa bikin nyeri Tapi ternyata ada juga ya Kegagalan ginjal atau sakit ginjal Yang terjadi pada kehamilan Misal seperti itu Dan jadi Keluhan itu tuh gak apa-apa Bilang aja Anggap dokter kandungannya itu temen Sahabat selama 9 bulan gitu Jadi Jangan sampai ada border Jadi cari betul yang benar-benar Nyaman kitanya Jadi bisa Bisa cerita apapun Sama dokternya Dan gak apa-apa ngobrol itu Daripada Kita nanti pulang Kepikiran Aduh gimana ya Terus jadi stress kan gitu Jadi di alam bawah sadar Terus jadinya kayak stress itu Yang bisa berbahaya justru Bisa Stress tuh bisa menginduce Preterm labor Ya Lahir lebih cepat Padahal organnya belum siap Bisa juga ke ketuban pecah dini Kayak gitu Dan itu kan kita gak pengen ya Oke Berarti Sedini mungkin begitu test pack Kelat Terus test pack positif Langsung periksa Betul Berarti kalau di luar dari kandungan Harus langsung dibersihin Atau gimana dok? Bukan dibersihin ya Jadi kalau kita ngeliat juga sih Case by case ya Kalau dia masih di usia Di bawah 8 minggu Belum ada detak jantung Mungkin kita bisa yang namanya Pemberian mitotrexa Tapi kalau Udah ada detak jantung Terus apalagi ya Beberapa tuh kan telat ya Taunya ya Jadi udah pecah nih tubanya Maka udah terjadi perdaraan Masih bisa diselamatkan berarti? Gak bisa Oh gak bisa Udah pasti gak bisa kan ya Ya jadi kalau udah seperti itu kan Saluran tuba tuh kan kecil Jadi kadang-kadang dia Begitu Oke lah tumbuh Beberapa minggu Tapi habis itu kan dia pecah Kalau pecah kan resiko perdaraan pada ibunya Jadi perdaraan tapi gak keluar Di dalam Perut ibunya Jadi banyak banget kasus Terus pada kehamilan ektopik tuba Ibunya datang habis 3 Udah kayak lemes Kesakitan banget perutnya Kayak gitu-gitu Nah itu tuh biasanya Karena dia gak USG pada kesempatan pertama Dan USG di bawah 9 minggu Mayoritas dokter Akan lebih memilih Untuk transvaginal Gitu Transvaginal itu karena Memang dia approachnya lebih bagus Resolusinya akan jauh lebih baik Jadi bisa jauh terlihat gitu ya Karena kalau transabdominal belum tentu bisa kelihatan Oke ini mungkin terakhir ya Dari seorang dokter Nisa Patoni Ada gak nih tips Atau cat-cat khusus Buat teman-teman di rumah yang Sedang Ingin program hamil Atau Sedang hamil Oke Jadi kalau tips sih pertama kali Aku menyarankan Kita Bener-bener berserah dulu deh Pada yang mahal menciptakan kita Kita bawa itu untuk doa Doa tuh kadang kalau udah kepepet baru doa Jangan Jadi doa itu di awal bahwa Semoga Badan kita ini kuat Badan kita ini sehat Kita bisa mengantarkan kehamilan Dengan janinnya juga sehat Dan tadi Gak cuman sekedar jadi anak Tapi Jadi anak yang bener-bener menjadi generasi penerus yang terbaik Yang kedua tadi Persiapan Jangan lupa Fisik, psikis, dan financial Do talk with your husband Bener-bener harus bahas sampai sedetit itu Karena kita ini Bukan program Mau hanya membangun rumah Tapi memang masa depan Karena effort yang akan dijalani Pada yang mungkin ya Yang diberikan anugerah Bayi-bayi surga Yang mungkin dengan berkebutuhan usus Itu orang tuanya juga Akan butuh perhatian usus pada anaknya Maka Sebaik mungkin kita mempersiapkan Gitu Ini akan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diharapkan Gitu Kemudian yang ketiga Kalau memang sudah siap Tadi Tiga faktor Maka Datanglah ke Objin Nanti dokter Objin Akan membantu screening Jadi Dari riwayat penyakit dulu Atau riwayat bawaan dari keluarga Adakah pemeriksaan penunjang yang disarankan Seperti infeksi Tadi mungkin Toksor, rubella, CMV Atau penyakit-penyakit darah Dan yang lain gitu Jadi memastikan dulu nih Kesiapan dari kehamilan Kadang ada nih Yang kayak gitu tiba-tiba Ada miom Kista Baru ketahuannya karena pemeriksaan seperti itu Nah Jadi perlu juga kita mengetahui Kesehatan dari organ genetalia kita Kemudian suplementasi tadi Jangan lupa metafolin Ya Karena memang itu akan menjadi dasar Dari seluruh mikronutrien Mikronutrien yang lain Kalau kita suplementasinya udah lengkap Udah ada yang tadi aku sebutin tuh Ya insyaallah aman aja Kemudian selanjutnya Pas lagi hamil Juga jangan lupa Untuk periksa sesuai dengan rekomendasi dari dokternya Itu sih Dok thank you banget ya Udah datang kesini Sama-sama Terus udah kasih banyak informasi My pleasure Semoga bahagia selalu Amin Makasih Aduh Happy banget didoain sama ibu hamil Happy juga Pokoknya congrats ya on your pregnancy Semangat terus Griter Semoga nanti proses kehamilannya juga menyenangkan Sampai lahir juga sehat Selamat keduanya Amin Selamat-selamat ya